Begini nasib Bapak sekarang, saya Deloro Saritnanda, anak yang Bapak buang dulu ke Pantiasuhan 20 tahun lalu. Tidak ada orang tua yang tidak mengingat anaknya sendiri. Bapak lihat mobil yang di sana? Itu mobil saya. Saya juga udah punya rumah dan perusahaan sendiri. Itu semua berkat saya tanpa bantuan orang tua. Kamu udah selesai ngomongnya, kita makan yuk. Terserah. Ada apa kamu mencari Bapak? Saya cuma mau bilang, kalau saya baik-baik aja tanpa Bapak, dan saya tidak membutuhkan Bapak. Tenang aja, Bapak gak minta apa-apa dari kamu kok. Bapak mau lihat rumah saya. Mas, ini Om Rino. Om kenalin, ini suami aku, Yofi. Silahkan. Sebentar ya Pak, saya dan Nela ke belakang dulu ya. Dia papa kandungku, yang buang aku ke Pantiasuhan. Aku tahu ini berat untuk kamu, tapi aku bangga kamu udah berdamai dengan masa lalu. Silahkan Pak, diminum. Saya sudah tahu Bapak siapa. Dan niat Nela membawa Bapak kemari, karena kami ingin Bapak tinggal di sini. Tapi, bukannya Nela masih benci sama saya. Anak Bapak ini hanya susah mengekspresikan perasaannya. Bapak mau nak, Bapak mau tinggal sama kalian. Bapak tahu semuanya udah terlambat. Bapak tapi memperbaikinya. Kita mulai dari awal lagi ya. Nela umur 5 tahun mungkin gak ngerti. Tapi Nela yang umur 25 tahun pasti ngerti kenapa papa ngelakuin itu.